Guys, video kali ini, walaupun gak terlalu populer gue, kadang-kadang agak kecewa kalau bikin-bikin video how turun-how turun, penontonnya sepi, tapi ini demi perpustakaan playlist how turun kita, oke? Oke, jadi untuk video kali ini kita akan bahas Nobara, ya, Nobara, kita bahas Nobara, kalau yang penasaran dengan Kusuna, ya, Kusuna nanti belakangan aja deh, belakangan nanti spesial dedikasi untuk dia sendirian, karena itu agak unik. Nobara kita mulai dari Fire, Nobara Fire, Nobara Fire, ya, Nobara Fire ini sebenarnya kalau dibilang kalau mau dibikin damage sih berdasarkan max HPmu itu biasanya, berdasarkan max HP kita itu biasanya bukanlah tipe teknik damage yang gede-gede banget. Ini biasanya tipe tanker, guys, tipe tanker yang memanfaatkan skill-nya, yang dimanfaatkan mekaniknya, bukan damage-nya biasanya. Contoh skill ketiga ini, damage-nya akan kecil, menyerang target musuh dua kali, ya, tiap serangan itu berdasarkan damage max HP kita, ya, artinya HP kita makin besar, damage makin besar, bisa diketik arit, bisa diketik arit juga, gitu. Tipe-tipe kayak Rakhan, gitu, ya, mirip-mirip kayak, kayak Rakhan, gitu, damage max HPmu, gitu, kalau mau dibikin ketika-ketika damage, ya, kenceng-kenceng aja, gitu, lumayan, lumayan dalam artiannya, lumayan ada, gitu, damage-nya, walaupun bukan yang damage 40k, 50k, gitu, enggak, gitu, biasa. Dammit-nya biasa aja memang, tapi ada. Cuman, biasanya, monster-monster seperti yang damage max HP, sama seperti karakter kita, Nobara, itu kita manfaatkan skill-nya. Skill-nya, skill-nya ini, hit dua kali, itu ada glancing dan reset attack bar. Nah, ini dia, reset attack bar ini yang bagus, attack bar habis, cuman memang satu sih, satu target, ya. Ada kemungkinan dengan, oh, serang kedua, ya, serang pertama glancing, serang kedua itu reset attack bar, bukan digabung, dia masing-masing. Kalau serang kedua kebetulan resist di serang kedua, maka attack bar, pengurang attack barnya gagal. Kalau ini, random, ya, menyerang target musuh dan tiga musuh acak. Hit pertama selalu yang jadi target kita, itu bakal kena provoke, ya, tiga hit yang berikutnya itu bakal random. Mau serang kemana, suka-sukanya, acak-acak gitu, jadi nggak bisa kita pilih-pilih, nggak netap dia, ya. Acak berantakan kemana-mana, jadi memang mekaniknya, ini ada heal block ini, oke. Skill, eh, eh, jadi ini hanya pure tanker aja yang dimanfaatkan efek buruknya, ya. Jadi, saran saya, ini bukan stripper, bukan defense break, jadi akurasi 40 gitu, akurasi 40 udah lumayan bagus, oke. 40 sampai 60 gitu, udah oke lah. Nggak usah sampai gede-gede banget sampai 70, 90, 100, itu nggak usah. Jangan juga terlalu kecil, karena ini diandalkan efek buruknya. Kalau nggak, kalau nggak ada efek buruknya, ngapain lagi? Akurasi sampai 0, mau jadi apa, coba. Kalau yang water, agak lumayan, ya. Water, ini menyerang semua musuh, ingat, skill ketiga itu serang semua musuh, ya, oke. Dia tipe attack, attack-nya sampai 780, jadi bisa dibuat secara damage, oke. Ada kasih dot, dan mencegah, menghapus efek buruk, oke. Artinya ini, kalau efek buruk apapun yang masuk, tidak bisa dihapus. Cleanser-cleanser tidak bisa. Biasanya kalau cleanser itu hanya pencegah efek buruknya aja yang terhilang, tapi dot-nya tidak hilang, gitu. Kalau ini, ya, menyerang semua musuh, berpeluang, semua musuh lagi, ya. Ini dua skill ini, sama-sama demi area. Mendapat, mencegah mendapat efek baik. Demi meningkat 10% per efek buruk padamu. Jadi ini cocok sekali kombo-kombo dengan rika, ya. Karakter Nobara ini akan cocok sekali kalau kombo dengan rika atau siapa aja yang tukang efek buruk. Karena damage makin gede, ya. Ini biasanya, ya. Karena ada per efek buruk yang kini, bisa jadi kejadian nanti skill 2-nya lebih sakit daripada skill 3. Cuman, karena dia berhubung ini dua-duanya skill area, biasanya bisa dipasang rune despair. Dan kalaupun mau secara damage pun bisa, mau dibikin support pun bisa. Bahkan nih, bahkan kalau mau aja dibikin ada ketika rate-nya, tapi ketika damage-nya tidak ada, gitu. Bisa juga. Kalau saya sih, karena ini mekaniknya cukup bagus, cukup banyak, ya. Kalau saran saya, kasih rune despair, tapi jangan ada ketika damage. Kasih rune despair, bikin tank gede, gitu. Bikin aja, mau dibikin tank pun bisa juga, ya. Tapi ada ketika rate-nya 70-an, gitu. Nanti ketika damage dari ini aja, gitu. Cukup lumayan bagus. Runenya, runenya nanti kita lihat lagi. Kalau yang win, nah ini win. Ini win harus rune fuel. Karena kalau Nobara win ini kena efek buruk, ya. HP-mu berkurang 5% jika kamu memiliki efek buruk, ya. Setiap kali Nobara punya efek buruk, HP Nobara akan berkurang 5%. Ini termasuk defense break lah, yang bukan tipe racun-racun dot pun, dia akan kehilangan HP 5% per efek buruk. Oke? Tapi HP semua musuh berkurang 5%. Jadi setiap kali Nobara win masuk turn, nah, kalau Nobara winnya punya efek buruk, HP musuh juga berkurang. Oh, ini di sini tidak ada keterangan per 5% ya. Kemungkinan Nobara kalau dapat efek buruk banyak-banyak pun, HP yang hilang cuma 5% aja, gitu. Tidak lebih-lebih kemungkinan, ya. Saya nggak punya ini, nggak bisa coba langsung. Kemungkinan nggak ada keterangan per efek buruk berapa, gitu. Kemungkinan Nobara hanya kehilangan 5% aja, kalaupun efek buruknya banyak, ya. Ini belum termasuk dot, ya. Kalau seandainya Nobara kena dot sebiji, gitu kan, dot itu bernilai 5%, efek buruk 5% jadi 10%. Cuma masalahnya, ini harus menunjukkan Vio. Kalau seandainya Nobara dalam kondisi punya efek buruk dan proc-proc Vio, gitu kan, musuh bisa kehilangan HP-musuh, HP-HP banyak. Bayangkan Nobara kena defense break aja, misalnya dibilang. Luatan, gitu. Kebetulan di saat itu dia langsung proc-vio. Proc-vio sekali. Jadi jalan 2x. Jalan 2x itu, ya, karena dia 2x dalam kondisi ada defense break, ya. Nobara win ini kehilangan HP-10%, musuh kehilangan HP-30%. Oke, jadi ini spesialis untuk yang main-main efek buruk. Kalau resist tinggi-tinggi sih, gue nggak saya rekomendasi resist tinggi-tinggi. Kalaupun mau pasang resist pun oke-oke aja. Kita tahu kenyataan walaupun resist tinggi-tinggi, bukan berarti kebal efek buruk. Ada aja yang masuk. Cuma setidaknya kalau ada resist tinggi, Nobara win kalau punya resist tinggi, ya, tidak terlalu sering mengurangi HP musuh, tapi juga kita juga tidak terlalu banyak dibanjiri efek buruk. Itu aja sih alasannya. Jadi harus rune-view. Kalau yang like, ini menyerang salah satu musuh yang menyerangmu. Ini tipe counter. Kalau tipe counter kayak gini, kayaknya despair bagus, ya. Run despair pun bagus. Karena ada kemungkinan untuk menyerang-nyerang bales-bales ini. Kalau ada kondisi bales-bales. Kalau jago bales itu bisa memberi stun. ke musuh, ya. Support juga. Yang pure damage kayaknya cuman dark doang sih kalau gue bilang. Menyerang musuh dua kali satu target ini. Serangan pertama melakukan defense break, ya. Serangan kedua ini damage meningkat 100% jika target kena efek buruk. Oke. Hanya serangan kedua yang ada damage dua kali lipatnya. Jadi ini pure damage. Nggak bisa dibikin support. Ini sayang karena ini skill damage gede banget ini. Nanti ini damage gede banget. Skill keduanya, menyerang semua musuh. Demi area, ya. Mencegah, mendapat efek baik. Block buff, namanya. Ya. Juga ada per efek buruknya. Gede damage ini. Ini pure damage lagi. Kalau teman-teman lihat di sini, ya. Belum ada yang bang, belum ada yang pasang. Ya. Nah, ini lumayan deh. Ya. Runvio boleh. Boleh runvio. Ini, ini oke. Ini keren. Ini keren. Kalau mau lihat runenya ini, nah. Slot satu. Ini mah runenya yang dikasih kemari. Eh, Kusuna. Sukuna. Runenya dikasih kemari, nih. Iya. Akurasinya lah. Ini akurasi Sukuna ini. Untuk kalau ke Nobaradak, ya. Akurasinya harus ganti speed, gitu. Nah, ini juga sama. Ini akurasinya ganti jadi ketika damage, gitu. Misalnya HP ketika red speed udah ada, gitu. Ganti jadi ketika damage, gitu. Ya, udah. Dua ini aja sih yang ganti. Slot empat dan slot enam aja. Ini runenya Sukuna, ini. Tapi cocok kok untuk ke Nobaradak, ya. Usahakan dapat speednya nanti plus ratus. Itu udah keren banget. Dengan kondisi HP persis seperti ini. Udah mantap banget, ya. Run view, boleh. Swift supaya kenceng mengikuti kombo, boleh. Rake supaya damage-nya gede juga, boleh. Jadi jangan terfaku mati dengan satu rune aja, gitu. Oke. Kita lihat di sini. Untuk Nobaradak Fire, saya pasang. Akurasi cuma 46 aja. Speed banyak, HP banyak. Seti karet sebisa mungkin ada untuk ganggu-ganggu damage-damage sikit-sikit. Walaupun tidak usah nafsu, nggak apa-apa. Kebetulan saya adanya rune fokus. Kalau tidak ada fokus, berarti rune saya akurasi cuma 26. Tidak ada lain lagi. Udah will kebanyakan banget. Slot satunya ini fokus speed HP. Ada ketika rate atau tidak ada ketika rate, tidak masalah. Speed HP yang penting. Kalau pencarian-pencarian rune, nanti fokus ukurannya, urusannya dengan speed HP. Di sini akurasi speed slot 2. Ketika rate HP dan defense, akurasi ada. Ini sudah sempurna sekali. Slot keempat ini speed HP yang penting. Tapi kebetulan yang ada speed defense, nggak apa-apa. Tanker juga penting, speed defense. Nah, ini HP persen dengan speed yang penting. Akurasi juga ada di atas. Sayangnya ini, ya agak semi-semi damage yang agak-agak rada-rada ngaco sih. Tapi apa boleh buat. Slot kelima, ya. Speed HP, tapi dapatnya defense. Tapi speednya tinggi banget. Gue pasang di sini. Dan ini HP persen. Speednya sayang sekali belum bisa dinaikkan. Sayang kalau plus 5 kebanyakan. Ya, hanya pure tank. Ini tidak disarankan untuk yang lain. Tadi, dengan status yang sama. Nah, untuk status yang sama, Nobara Water bisa dikasih despair. Ingat, tadi gue bilang. Nobara Water bisa saja dikasih rune yang tipe damage, ya. Tipe damage bisa juga ambil, tadi mundur sebentar, ambil rune-nya Sukuna, ya. Yang saya tampilkan waktu bahas Nobara Dark. Mau kalian pasang ke Nobara Water pun bisa, view-nya. Mau kalian ganti punya despair dengan komposisi status yang sama, rune despair lebih baik. Ini kayaknya disarankan despair, sih. Disarankan despair, ya. Flexible, pokoknya. Flexible. Nobara Water itu flexible. Mau dibuat support kayak, kayak punya gue yang ini, Nobara Fire. Yang semi tank, yang tipe tanker. Tanker-tanker yang pasang kemari pun bisa ganggu-ganggu orang. Ini ngeselin orang, gitu. Tapi kalau tanker, akurasi lebih tinggi lagi, lah. Jangan kecil-kecil. Diusahakan akurasi 50, gitu. 50, ya. Nah, kalau ini harus rune-fio. Rune-fio yang saya pasang di sini, Ini wajib untuk Nobara Win, ya. Wajib untuk Nobara Win. Nobara Win harus rune-fio. Tidak ada yang lain. Tidak ada varian lain. Kalau Nobara Light ini juga sama aja, sih. Sama aja. Dispare, sih, seharusnya. Kalaupun mau buat tanker, despair. Damage kayaknya nggak keren. Ini tanker, ini. Tanker Dispare. Tanker Dispare. Statusnya sama seperti ini, ya. Kalau itu rune despair, bisa untuk Nobara Light, ya. Status seperti ini. Kalau rune despair, bisa juga untuk water. Tapi water punya bonus. Kalau mau dijadikan damage pun bisa. Sama seperti Nobara Dark yang tadi, ya. Kalau win pun harus persis seperti ini. Itu aja, oke. Kalau Nobara, tidak usah tes-tesan, lah. Gitu-gitu juganya. Skill-skill aja, kok. Cuma perkara yang mana yang bagus, yang mana yang keren, yang mana yang OP, yang pasti kalian harus tahu, ini tipe support. Kebanyakan adalah tipe support. Hanya water. Kalau mau di support bisa, kalau mau di damage bisa. Element Dark ada damage-nya, gitu. Perkara mana yang bagus, itu tergantung mekanik. Kalian harus banyak cari informasi orang-orang main-main pakai PVP, pakai Nobara. Semuanya ada bagusnya. Oke. Semua ada fungsinya. Ini kalau kalian punya stripper, ganggu orang ngeselin banget, combo dengan DOT, pengurang attack bar area, itu ngeselin banget, gitu. Kalau ini, justru counter ke orang-orang yang main efek buruk. Pakai ini, malah musuh yang ketakutan. Kalau ini, lindungilah dia, supaya dia bisa bales-bales ke orang. Nah, ini mungkin kombo-kombo dengan yang buff defense, dan healer-healer, gitu. Ini hanya ucapan kasarnya aja lah. Perkara nanti, kenyataan di battle-nya, kalian cek sendiri orang-orang maini. Karena kita sendiri nggak semua punya. Jadi nggak semua bisa dibahas, nggak semuanya bisa di-test. Ini pure damage, ya. Pastikan punya buff attack dan defense break, eh, buff attack dan defense break ke musuh, ya. Kombonya tentu saja yang harus bisa menang speed, ya. Menang speed, kasih-kasih defense break ke musuh, cari kung defense break ke musuh yang lain, siapa. Kalau tidak ada defense break, ini pun ada, tapi separoh aja di hit keduanya. Tapi buff attack disarankan ada. Oke? Sekian dulu video kita kali ini, ya. Semoga bermanfaat. Kasih like dan komentarnya dong. Gue seneng baca komentar kalian kok belakangan ini sepi banget komentar. Bye-bye.